saya mempunyai database atau tabular data disini ada informasi tentang koordinat is atau ek dan north atau y saya akan cek apakah semua koordinat yang tertabulasi di tabel ini yang terdiri dari 3.183 titik berada di dalam garis batas proyek yang sudah saya uploadkan di samping kiri ini jadi nanti kalau ada data yang di luar batas boundary perlu dicek ke lapangan apakah benar koordinatnya itu sudah sesuai dalam dalam memasukkannya ke dalam tabel ini jadi langkah yang saya lakukan aku akan memisahkan dulu tabel ini yang hanya menampilkan nomor titik kemudian is is thing, north thing deskripsi saya pakai yang report number elevasi nanti saya akan ambil di disini ada kolom elevasi nah ini kolom nah ini elevasi tetapi disini ada elevasi yang tanda strip nanti saya akan ubah atau saya ubah menjadi 0 kita mulai disini karena ini sudah berbuat tabel design dari hasil query saya lakukan launch power query saya tidak ingin mengubah data yang sudah ada saya melakukan yang lakukan reference kita sebut ini tabel P, E, N, Z, D poin elevasi eh poin is not Z dan D yang akan saya ambil itu poin ke mana ini tadi poin elevasi kemudian E, N, D remove other kolom kemudian kita urus P elevasi elevasi di sini index P ini kita baju ini P ini E double group oh ini E enggak bisa ya P ini E ini N ini Z ini D oke di yang ini kita ubah transform replace value yang menjadi 0 tanda minus menjadi 0 oke kemudian E N Z tekan tombol shift kita transform ini data type nya menjadi decimal number kemudian yang ini data type nya menjadi text oke sudah selesai P E Z D kemudian klik home close and return close and load to ini only create connection kita buat sheet baru kita klik kanan load to load load to oke tab di existing a1 oke nah ini sudah format pen ZD saya move read new book karena kita mau simpan sebagai CSV file save as ini saya taruh di tadi di desktop bukan di desktop dokumen aneh di download dan kita taruh di download nah ini formatnya kita ubah menjadi ms.jsv kita kasih nama scn penjd save oke sudah selesai kita ini kita tutup don't save kemudian kita buka yang hasil save tadi di 0 ini ya kita klik kanan open with notepad nah ini kita kasih tanda bagel jadi nanti pada saat import dia tidak terbaca oke kamu kamu dia ini kita file save edit nah ini udah pncd langkah selanjutnya kita buat drawing baru untuk ngeplotkan titik tadi saya ini pakai autodesy full 3d tapi workspace nya workspace saya pakai planning and analysis kalau defaultnya kan seperti ini ya saya pakai sama aja sebetulnya cuma beda beda muka beda apa ya beda pampilannya saya akan menggunakan perintah map import map import ini scn pen zd file type nya ini txt nah ini ini kan salah nih ini kan noting nya bukan ini ya ini harusnya jadi kita pilih pen zd koma delimited karena kita tadi penajat sp nah ini x nya bener z nya bener z nya bener terus point deskripsi nya juga bener ini kita pilih map survey point terus ini kebetulan koordinasi sistemnya di utm 84 49 s kemudian kita klik ok zoom extend nah ini sepertinya tidak ada yang terblot karena ada beda x dan y yang sangat yang sangat jauh jadi workspace nya tidak terlihat tapi kalau kita coba di select all ini ada 358 6 titik yang sesuai dengan titik tadi ini kalau kita zoom nah ini nah ini ada ini ada yang disini nanti yang ini pasti salah input terus ada yang yang jauh pasti nah ini kan koordinat nya bloknya enggak kelihatan ya kita kecil di ctrl 1 klik kanan seleksi miler ctrl 1 kita propertis ini kita set 200 saja misal ini 1 nah udah mulai kelihatan ya ini titiknya ini point number nya elevasi deskripsi oke kita save kita namakan masuk di folder di wiki kita namakan scm oke kita tutup nah nanti kita akan attach file tadi jadi memang sengaja tidak saya masukkan di dalam satu gambar modelnya adalah di attach kemudian kita query kita pilih titik yang berada di luar di luar boundary ini atau close polyline ini kalau kita munculkan map workspace nya auto cat map map workspace kita on ini ada kita pilih map explorer kemudian drawing nya kita add ini kan ada D kebetulan tadi saya kalau ada mukamanya di drive D itu kita tambahkan ini nah ini ya kalau saya tadi saya si pentit drive c c user di download 0 di wiki nah ini scn klik klik oke ini kekanan quickview nah ini kelihatan kita kelihatan kan mana yang di luar mana yang di dalam bagaimana cara mengquery yang hanya di luar saja kita klik ini define ya ini kita pilih node jangan lupa node node ini maksudnya kalau kita tidak pilih node disini ya kita pilih location kemudian kita pilih polyline kemudian kita pilih define terus kita pilih garisnya dia hanya muncul yang di dalam kalau node nya itu kita tidak cendang tapi kita ingin yang nyari yang di dalam jadi kita klik dulu jangan lupa di klik node kemudian di location polyline kita pilih define kita pilih polyline ini ada tulisinya node location crossing polyline polygon jadi nanti yang dipilih disitu di di luarnya polyline kemudian kita klik draw kemudian execute query nah sudah terpilih yang di luar polygon dan ini kita ditak terus bagaimana cara mengekspor hasilnya ke file database Excel untuk diberikan ke tim survei untuk melakukan checking atau ke bagian admin untuk mengecek koordinatnya saya biasanya menggunakan topologi query jadi saya membuat topologi dulu ini saya klik kanan select similar kemudian saya bikin topologi namanya node topologi titik kita sebutnya yang ini di out liners lain next next ini select manual previous kemudian finish kita klik topologi ini ada out liners kemudian kita analisis topologi query kita define kita clear location nya all kemudian kita klik report ini report kita akan cari di pokok attribute nya tadi pokok attribute nya survey super point kita ambil yang point number add kemudian kita pilih xz1 add kemudian kita pilih block attribute tadi yang description output nya kita jantungan disini lah ya kita sebut out liner oke steve oke execute query ini ada 104 objek kita lihat kita didownload di 0 nah ini titiknya nah ini titiknya kita bisa barikan ke tim survei atau tim input data untuk mengecek datanya setelah ada nanti kita update data yang di text yang di database excel silahkan di amen stop